hai 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 Assalamualaikum Hello Selamat sore Hai kali ini saya dapat Hai servisan dari temen user Hai katanya sih blowernya mati solerwap yang ini AT Pro mereknya AT Pro 858 Hai kata temen saya kemarin listrik langsung jeglek kita tes langsung ya guys kita coba cokin dulu stekernya Hai nah ini dia besoknya ya hai 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 langsung on-kart lho ada semua sekali Hai padanya lang ada apa tapi di sini kita langsung bongkar saja nah sambil bongkar kita panaskan solirnya dulu guys siapa tahu nanti butuh kita cobutin dulu ya ini nya opohnya yang mati kita langsung cek pertama-tama kita cek dulu kabelnya ya guys mungkin dari kabelnya bisa juga rusak kalau yang ininya selectornya ke ohm aja mau kali satu atau kali berapa juga sama yang penting kalau bisa dikalibrasi ya ini udah dikalibrasi tinggal cek kita cek kabelnya dulu ininya dulu cek ya siapa tahu kerusakannya sangat mudah cek disini kalau bergerak berarti jalan bergerak ini bergerak tinggal kita ini yang satunya ini kesini tekan saja yang satunya colekin kalau bergerak jadi itu bagus ini bagus yang tenggirnya lagi coba kalau gak gerak ya oh ini yang atas yang tenggir ini bergerak berarti kabel aman kita langsung pasang lagi kalau kabel aman tinggal pasang lagi kita langsung bongkar cole ruaknya selamat menikmati nah setelah solda ruaknya kita bongkar kita langsung cek kabel-kabel yang menuju on off ya guys yang ini cebut-cebutin aja ininya plastiknya biar gampang yang depan juga ini yang on off susah wuih kami lagi nih mah kita kayak tadi saja guys di setelan om kita cek ya kabelnya yang ini kesini kalau nyambung kalau nyambung berarti jalan itu nyambung ya guys yang bawah sekarang ke bawah kalau nyambung bagus yang ini ini coba jangan di tekan dulu on off nya nah ini ini pegang saja ini probenya dua-duanya langsung kita ininya klikin kalau apometer bergerak berarti bagus on off nya tuh berarti on off tidak ada masalah sebelum kita lanjut ke mesin atau ya kalau sebelum lanjut ke mesin ini jangan dimongkar dulu ya kita cek ininya aja trafonya cepat tahu trafonya mati cek trafo tegangan 220 yang ini guys yang merah kalau ada pergerakan berarti trafo masih liritan trafo masih bagus gini aja gampang ini yang merah kan di tengah langsung kita coba kalau bergerak berarti bagus tuh waduh ini berarti liritan masih oke kita colokin lagi tadi kan kabel udah dicek bagus on off dicek bagus nah kalau solder uap yang lain kan ada fuse nya nah kita sekarang bongkar ininya nah ini bongkar dulu cepat sebutin ini cekat dulu ya guys ininya sekarang tinggal kita kita sekarang tinggal kita tes ininya soalnya ini colokan ini ada fuse nya kelihatan gak guys ini tulisannya fuse nya itu pasti disini kita bongkar dulu ininya ya guys kita cobutin dulu ini plastiknya saya bisa disini rusaknya kalau gak dicebutin juga bisa guys soal kalian mengerti ini tekan tekan saja ininya yang atas yang bawah juga tekan biar keluar kita langsung cek lagi keluar ini kalau ada sih ya tadi triknya di sekolah om lagi yang atas ya fuse nah ini atas pisenya bu ini yang fuse ya ini yang ini sekarang yang ini kita coba kesini enggak kalau nyamuk bagus ini masih bagus tinggal yang ini nah ini gak nyamuk coba kesini ini masih bagus teman saya kan kemarin ini diglek kemungkinan piusnya yang putus tapi tadi dicek ini piusnya yang ini guys yang tengah ini nyamuk berarti ini masih bagus solusinya kita tinggal jumper aja yang ini kesini ini ini ibaratnya kabel drone nya yang ini strum satu lagi kita cari kater dulu guys ini ada gunting nah ini lukai saja sedikit biar bisa nempel itunya kita lukai lukai saja ininya biar nempel timah nya nah ini kan udah sobek sobek langsung ininya yang satu lagi kita lukai juga biar timah nempel kalau udah tinggal kita coba kasih timah nempel enggak kalau kalau bisa yang nempel nya pas ya guys ini soalnya tegangan tinggi tegangan AC dari PLN coba saja tuh kalau ini udah bagus kita tap solder lagi yang satunya nah langsung kalian ini aja sama kuku kalau copot timah nya berarti belum belum bener nah ini udah udah kokoh ya guys lalu kalian tinggal siapin kabel jumper ya guys jumper saja ini kesini ini yang ini guys berarti yang sini kesini yang ini kesini jadi kalau ini min kalau ini plus pas pas dan masa ya guys dikit aja kebal nya 20 banyak setima dikit nah lalu soldirkan kesini guys habisnya yang kuat ini yang satunya lagi kesini dikit lalu dikit kembali nah ini guys jadinya kalau dirasa udah kuat kita langsung pasang lagi ke bodi yang tadi nah begini kita tes lagi ya guys kita tes yang ini yang ini yang satu ini ya yang tadi putus kita tes kesini ke yang bawah kalau bergerak berarti udah oke kita tes piusnya pius bergerak masih bagus kita tes lagi yang satunya positifnya ya udah bagus nah sekarang kita tinggal tes ke power supplynya eh power supply ke blowernya ya guys nah biar aman kita ini dulu pasang dulu bautnya biar aman ya guys pasang dulu bautnya nih setunya kita pasang lagi lalu kita pasang yang ininya nih kabel kabel ininya yang bawah ke yang gue tadi masukin yang ini setelah lagi masukin semua plastiknya guys rapihkan lagi biar gak kose terus yang ini yang pius masukin lagi kesini buat jaga-jaga itu pius lalu ini juga rapihkan plastik yang tadi ini kan udah dicek tadi bagus kita langsung nah sekarang kita langsung tes siapin kabel yang tadi kalau nyala berarti masalahnya cuma itu kalau gak nyala berarti kita harus bongkar mesinnya ini oke ini stickernya guys oke lalu kita langsung on kan saja ya biar kelihatan yang ini langsung ke setrum ke listrik ya kalau nyala berarti masalahnya cuma itu doang bentar ya guys ini belum cek dulu ini kalau ini bagus terima kasih selamat menikmati Hai nah nyala guys Oh ininya cepet AC 220 nya ini cepet ini ngapain ya guys kalau bisa kasih solasi colokin lagi ya listrik nah ini kan udah nyala Guys tinggal kasih blower kita matiin ya yuk kan udah nyala blowernya yuk tinggal kita lapihin saja nah ini jangan lupa ya tadi sempet copot ininya kapin lagi kalau bisa kasih solasi ini juga tegangan tinggi bisa-bisa kesetrum ya begitu guys tutorial dari saya memang sederhana tapi semoga saja membantu jangan lupa like dan supportnya ya guys biar channel saya berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai